Halo Technolovers, video penuh kemegahan dikelilingi fasilitas mewah berpakaian serba branded. Yap, begitulah anggapan yang paling umum melekat dalam diri seorang bos perusahaan. Tapi tidak berlaku rupanya untuk bos bank BCA yang sempat jadi perbincangan hangat netizen. Bagaimana bisa seorang bos BCA yang memiliki kekayaan triliun masih saja pakai sepatu yang, maaf nih, jebol gitu? Penasaran kan dengan sosok bos satu ini? Yaudah just langsung simak ulasan berikut. Namun sebelum lanjut, seperti biasa pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasienmu karena tiap harinya aku akan menyuguhkan informasi menarik spesial untuk kalian. Hayo nih para netter, ngumpul sini yuk. Ini lho yang pernah ramai di platform media sosial Instagram. Berawal dari postingan milik putra bungsu sekaligus penerus pemegang perusahaan dari konglomerat grup Hartono, yaitu Arman Wahyudi Hartono. Gimana nggak heboh? Kalau dalam unggahannya itu, memperlihatkan foto sepatu berwarna coklat bagian depannya telah terlakban. Sepatu yang sudah dimakan usia itu tiba-tiba sobek di tengah perjalanan. Hingga harus ditutup memakai lakban warna hitam. Terus, captionnya itu lho yang buat netizen takjub. Padahalkan Arman Wahyudi adalah putra dari bos besar PT Jarum dan Bank BCA. Masa iya nggak beli yang baru? Yang lebih keren pastinya. Duitnya banyak kan ya? Nah inilah yang bikin salut warganet. Kesederhanaan ternyata melekat pada Arman Wahyudi. Bahkan ia tak malu memamerkannya di Instagram. Kolom komentar postingannya langsung dibanjiri pujian. Tak hanya itu, ada lagi fakta menarik dari Arman Wahyudi. Kebiasaan hidup sederhana ternyata sudah ditanamkan dalam dirinya sejak kecil. Jadi, meski dikelilingi kekayaan fantastis, ia tetap stay cool dengan gaya hidupnya yang tak boros. Bahkan nih, penggunaan AC di rumahnya pun sebisa mungkin dipakai irit. Kalau sudah dingin dan sudah mau tidur, maka ia akan mematikan AC-nya itu. Selain itu, kesederhanaannya juga terlihat saat berada di kantor. Arman ini tidak pernah gengsi lho buat makan di kantin bersama karyawan lainnya. Berbaur bersama karyawan bukan hal memalukan. Melihat posisinya sebagai bos. Ia pun tak segan bertegur sapa dengan karyawan dan menunjukkan sikap ramahnya sebagai sosok pemimpin. Mengutip dari laman riau aktual, karena besar di lingkungan orang-orang Jawa, Arman memegang teguh filosofi Jawa, yaitu, Wong Jawa itu ngerti namanya cukup. Kita tidak perlu menunjukkan kalau usaha milik kita besar. Cukup tunjukkan kalau kita bisa menjadi institusi yang sehat dan terpercaya. Wow, kena banget ya filosofi ini pada diri Arman. Bukankah memang melelahkan mengikuti tren yang selalu berubah-ubah? Jalani hidup dengan cara sendirikan jauh lebih menyenangkan dan tak harus repot bergaya di luar kenyamanan kita, ya kan? Nah, makin penasaran ya dengan Arman Wahyudi. Oke next, yuk kita ulik lebih banyak soal sosok bos sederhana satu ini. Arman Wahyudi Hartono Lahir di Semarang 20 Mei 1975. Anak bungsu dari Robert Budi Hartono, salah satu orang terkaya di Indonesia. Ayahnya bersama sang paman yang talain perai perunggu Asian Games 2018 lalu, cabang olahraga Bridge, Michael Hartono. Jadualan terkaya nomor 1 dan 2 di Indonesia saat ini. Majalah sekelas Forbes Amerika Serikat yang merilis versi tersebut di tahun 2021. Kekayaan mereka rupanya paling banyak masuk dari Bank Sentral Asia alias Bank BCA yang di sekitar 70%. Nah, selain perbankan, masih ada perusahaan lainnya yang tergabung di grup Hartono. Seperti di bidang produsen rokok jarum, elektronik politron, perkebunan ada HPI Agro, e-commerce ada BliBli.com, agent perjalanan daring ada TK.com, dan untuk media ada Mola TV, dan masih banyak lagi. Bloomberg merilis kekayaan keluarga Hartono ada di posisi 22 besar dunia di tahun 2019. Total kekayaan keluarga Hartono mencapai 32,5 miliar USD atau nilainya setara dengan 461 triliun rupiah. Namun menurut laman Newsmaker Tribune News, Robert Budi Hartono bersama saudaranya Michael Bambang Hartono memiliki kekayaan mencapai 37,3 miliar USD atau setara dengan 522,2 triliun rupiah. Nah, melihat latar belakang itu, tentu saja pria berusia 46 tahun ini memiliki total kekayaan yang sangat melimpa. Arman yang kini menjabat sebagai wakil presiden direktur BCA punya kekayaan kurang lebih 113 triliun menurut Dataverse pada tahun 2015. Sayangnya, Vars belum menerbitkan bagaimana jumlah kekayaan Arman di tahun ini. Mengantongi uang triliunan, tapi siapa yang pernah menyangka generasi muda grup Hartono ini tidak malu memakai sepatu jebol di tengah fashion anak muda Zalman Now yang kaya akan branded. Ia malah memilih bertahan dengan sepatu jadulnya. Di saat mereka yang mencap dirinya para sultan, Arman justru tidak ikut-ikutan dengan tren itu. Wah, benar-benar sosok yang mengagumkan. Ada lagi nih yang buat kamu makin kagum padanya? Arman ini pernah mengambil pendidikan di California State University pada 1996. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya untuk bisa mereglar Master of Science pada bidang Engineering Economic System and Operational Research di Stanford University pada tahun 1997. Setelah lulus, ia lalu bekerja di bidang perbankan di Singapura dan pernah menjabat beragam posisi manajerial di PT Jarum pada 1998 hingga 2004. Selanjutnya, 2004 hingga 2006, ia berkipra di sektor perbankan Indonesia. Bermula setelah ia bergabung dengan BCA sebagai Kepala Divisi Perencanaan Wilayah. Tugasnya saat itu membantu mengembangkan perusahaan yang dilanda dampak krisis ekonomi 1998. Pada awal 2000-an, saham perusahaan diakuisisi oleh konsorsium. Ia masih terafiliasi dengan grup Jarum. Sejak itu, dengan segenap kemampuannya, ia melakukan yang terbaik demi kesuksesan perusahaan. Penghasilan yang ia raih tidak dihabiskan begitu saja. Arman begitu menjunjung tinggi yang namanya menabung. Sebab tabungan itu akan dipakai berinvestasi. Maka tak heran, Arman yang dibesarkan penuh kedisiplinan ini, kehidupannya sangat jauh dari tingkah layaknya sosialita dan menghamburkan uang. Menyandang status anak orang terkaya di Indonesia tak menjadikannya jumawa. Ia malah makin rendah hati dan bersahaja. Jadi gimana? Setelah mengetahui gaya hidup Arman Wahyudi, masih mau berfoya-foya? Semoga kisahnya menginspirasi kamu ya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.